Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu masih segar Sesuai dengan pesanan bahwa kami disini mencoba untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian tentang tenorial yang kami lakukan di Lampung dalam suatu unit manajemen KPH Disini KPH yang kami ambil yaitu KPH model gedung wani yang sudah di-eskikan oleh Menteri Kehutanan Nah, garis besar dari apa yang akan kami sampaikan ini yaitu pendahuluan, kemudian sejarah kawasan kemudian dari penggunaan dan pemanfaatan kawasan kemudian dampak dari penggunaan kemudian kami mencoba untuk membuat suatu alternatif solusi tentang penggunaan kawasan kemudian analisis model tenorial dan kemudian penutup Nah, kenapa dasar daripada pembentukan KPH ini sebetulnya karena dengan kondisi kawasan hutan yang sudah semakin menurun semakin rusak yaitu boleh deforestasi atau pembalakan, penebangan liar dan konflik dengan masyarakat sehingga dibentuklah suatu program oleh Kementerian saat itu mencoba dilakukan pendekatan dengan unit penggunaan kawasan KPH di tingkat tapak diharapkan dengan adanya KPH ini penggunaan kawasan hutan akan lebih baik itu harapan yang diinginkan oleh Kementerian Kehutanan kemudian ternyata apa yang terjadi itu setiap kawasan KPH yang sudah dibentuk yang ditunjuk ataupun yang sudah di-SK-kan itu tidak terlepas dari masalah tenorial baik itu tenorial antara masyarakat, pemerintah maupun dengan pihak-pihak swasta nah ini sejarah dari kawasan seperti tadi yang disampaikan oleh ibu dari Dinas Lampung memang ada tiga sejarah kawasan yang ada di Lampung di situ pada tahun 1991 luasannya masih 1,2 juta kemudian tahun 1999 berkurang menjadi 1,1 juta dan terakhir pada tahun 2000 itu berkurang lagi menjadi 1 juta kenapa penyebaban pengurangan ini? karena ada beberapa kawasan yang itu diklaim oleh masyarakat tapi ini bukan masyarakat adat tapi masyarakat pendatang kemudian ada juga pensertifikatan disini kawasan oleh BPN kemudian didukung oleh dan ditinjak lanjut lagi oleh PERDA tahun 2006 ini akibat dari pengurangan kawasan yang ada di Provinsi Lampung kemudian lebih sempit lagi kami langsung ke KPH Gedung Wani di Lampung ini sudah pada saat kami melakukan penelitian itu ada masih 4 KPH yang sudah ditetapkan dan ditunjuk belum ditetapkan yaitu KPH Y Ketibung kemudian KPH Gedung Wani kemudian KPH Y Ketibung Register 1 yang tadi Register 2 kemudian KPH Y Kibang Register 37 karena ini memang di Lampung ini istilahnya itu blok kalau di Lampung itu Register nah ini khusus untuk sejarah dari kawasan KPH Gedung Wani sebelum ditetapkan sebagai KPH model unit 16 meliputi wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur luasnya yaitu hanya seluas 30 ribu hektare nah ini pun sudah banyak diduduki oleh masyarakat nah pemanfaatan pemanfaat kawasan yang ada di KPH Gedung Wani itu dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, sosial, ekologi kemudian dan tidak lepas dari akhid politik dan hukum ini yaitu salah satunya kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat padahal ini merupakan masih di dalam kawasan hutan produksi sebagaimana kita ketahui bahwa memang tuntutan sosial dan ekonomi masyarakat itu tidak bisa kita lepaskan dari lahan yang ada di sekitar mereka karena bagaimanapun itu merupakan sumber pencaharian mereka nah ini pemanfaatan kawasan antara lain itu adanya pertenakan ayam kemudian dan kambing yang diusahakan secara mandiri dan bermitra dengan pengusaha ini salah satu kasus yang ada di KPH Gedung Wani sehingga pada saat akan melakukan tata batas pun pihak KPH mengalami kesulitan karena ini harus diselesaikan dahulu karena ini masih di dalam kawasan hutan kemudian dan adanya kebun-kebun kelapa sawit yang dikelola secara perorangan dimana setelah kami identifikasi ada sawitnya sebesar 30% karetnya 10% dan coklatnya 15% kemudian juga ada bangunan milik pemerintah seperti balai desa kecamatan ada SD Negeri SMP Negeri Koramil dan Kapolsek di dalam kawasan itu kemudian yang lebih ini lagi ada desa-desa ada 35 desa definitif dalam kawasan itu yang dikukuhkan melalui surat putusan bupati dan Gubernur Lampung nah ini sertifikat ini yang menjadi masalah masyarakat pun dia sudah membayar pajak ini pada sawit ini karena sejak mereka itu menduduki sudah sejak tahun 60 sudah membayar PBB-nya nah ini sertifikat ini kenapa diterbitkan karena pada saat itu ada kawasan transmigrasi yang dilepas atau ditinggalkan waktu itu oleh kalau tidak salah ABRI yang mempunyai ini kemudian mereka tinggalkan sehingga masyarakat menduduki kawasan itu transmigrasi asalnya dan tidak diambil alih lagi oleh pihak kehutanan kemudian kemudian desa mengeluarkan sertifikat hak garap kemudian dikukuhkan lagi BPN melalui sertifikat nah pensertifikatan lahan transmigrasi ini menimbulkan konflik dengan desa di sebelahnya dan sekitarnya sehingga pada saat kami ke sana itu baru satu hari dilakukan demo di depan kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung mereka menuntut sertifikat juga seperti yang dikeluarkan oleh BPN untuk masyarakat ekstransmigrasi ini nah ini sampai saat ini mudah-mudahan sudah ada solusinya karena ini kami ini penelitian ini pada tahun 2013 mudah-mudahan hasil rekomendasi kami yang disampaikan bisa ditindaklanjuti nah ini yang pertanakan kemudian ini kantor yang ada di dalam kawasan ini pemukiman penduduk terus kebun-kebun ada kebun jagung kebun pisang kopi dan coklat dan ini ada kebun kelapa sawit dan ini ada proses tradisional dan alfamart kemudian nah ini dampak-dampak dari penggunaan kawasan itu konflik nah ini yang tadi saya sampaikan konflik ini bisa antara pemerintah masyarakat masyarakat dengan swasta swasta dan pemerintah akibat ada tumpang tinggi lahan dari pemanfaatannya kemudian ini kami mencoba untuk memberikan suatu solusi alternatif seperti yang sudah disampaikan sebelumnya memang ini program-program kehutanan yang sudah umum yaitu HTRHKM dan hutan desa kami coba lemparkan pada saat kami diskusi grup di sana dengan masyarakat dan dengan pelokot-pelok desa mereka pada intinya mereka paham tentang HTRHKM dan ini hutan desa hanya prosesnya terlalu panjang kemudian dan mereka menyarankan merupakan bentuk polanya teknik tanaman campuran seperti agroforesti dan sipopastur jadi tidak seperti yang diinginkan oleh program-program yang dari pusat kemudian nah ini yang kami coba paparkan pada saat kami di sana diskusi kami melontarkan membentuk konsep desa hutan jadi bukan hutan desa tapi konsepnya desa hutan kenapa konsep ini kami ini karena disitu sudah desa-desa itu sudah terbentuk karena tekanan penduduk dan sudah cukup banyak sehingga tujuan kami membentuk desa hutan ini mereka masih bisa memanfaatkan kawasan dengan aturan-aturan tapi mereka tidak bisa memiliki apalagi menginginkan sertifikat nah ini kami sudah mencoba konsep desa hutan ini dengan membuat satu kriteria dan indikator mendapatkan masukan dari masing-masing stakeholder saat itu ada dinas pertanian dinas perkebunan dinas perindustrian yang kami undang saat itu dan beberapa masukan yang kami coba untuk dipaparkan mungkin pada kesempatan yang lain karena kami sudah punya konsep tentang desa hutan ini dilihat dari segi aspeknya ekonomi aspek ekologis dan fungsi daripada sosial budaya masyarakat nah ini analisis model tenoril yang kami coba dengan tahapannya seperti yang tadi disampaikan sejarah kawasan kemudian perkembangan penggunaan pemanfaatan dampak dan beberapa alternatif solusi nah ini model yang kami coba paparkan ini mungkin sebagai lanjutan atau perkembangan dari model yang sudah disampaikan oleh dari ikraf saat itu kalau tidak salah rata itu yang diinikan oleh Pak Gama nah kami coba ini dijabarkan lagi khusus di dalam di sektor kehutanan sehingga di akhirnya itu ada solusi yang kami coba buat antara lain konsep desa hutan di situ nah tahapannya ini tahapan inilah yang kami lakukan pada saat melakukan penelitian di sana nah sebagai penutup memang disini yaitu masalah ternorial ini sudah berangsung sejak lama dan diduduki oleh masyarakat baik untuk pemukiman fasus pasos dan pusat pembelanjaan kemudian perlu kebijakan yang dapat mengakamudir kebutuhan masyarakat lokal nah program kementerian ini dengan pendekatan agroforesti dan silvofasur khusus untuk kawasan hutan produksi yang telah ada penggungan dan peternakan setelah melakukan yang paling terpenting adalah tata batas ulang kawasan karena pada kami melakukan tinjauan lapangan ada satu pal batas yang ada di depan rumah penduduk sehingga memang terlihat sekali bahwa pemukiman itu berada di dalam kawasan mungkin waktunya sudah habis mungkin sampai di sini terima kasih